Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du, sahabat titikba, dimanapun anba berada, hari ini tanggal 1 Juni, tanggal 1 Juni 2022, ini tanggal merah, karena hari ini adalah hari lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila, 1 Juni 1945. Itu pada zaman Orde Baru tidak ada. Jadi di Orde Baru itu tanggal 1 Juni 2022, tidak. Dianggap sebagai hari lahir Pancasila. Karena Pancasila, katanya ini versi Orde Baru, telah ada di bangsa Indonesia ibuan tahun sebelumnya. Jadi sudah ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu sudah terinternalisasi. Jadi menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Jadi dulu ketika masih mengikuti Lomba P4, jadi di zaman Orde Baru ada yang namanya Lomba P4. Jadi peneloman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Eka Prasetya, Pancakarsa. Istilah di Orde Baru, Eka Prasetya, Pancakarsa. Jadi di Orde Baru, kita mengenal namanya P4. Tafsir Pancasila versi Orde Baru. Pada zaman Orde Baru tidak dikenal hari lahir Pancasila. yang ditekankan pada zaman Orde Baru itu ya Pancasila itu yang resmi adalah yang ditetapkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini menurut Orde Baru atau yang ditekankan pada zaman Orde Baru. Jadi istilah Pancasila memang diungkapkan oleh Bung Karno dalam sidang BPU-PKI pada 1 Juni 1945. Itu pengungkapan istilah Pancasila. Ini Pancasila yang dicetuskan pada 1 Juni. 1945 ini yang menjadi bahan yang digaungkan pada era sekarang di era Presiden Jokowi. Badan Ideologi Pancasila, BPI Pancasila. Ini dipimpin oleh Profesor Megawati Soekarno-Purtri. Jadi setiap zaman ada tafsirnya masing-masing, setiap rezim ada tafsirnya masing-masing berkaitan dengan Pancasila. Tafsir berbeda-beda, tapi yang patut kita garis bawahi, ini kita tidak bisa membayangkan bangsa Indonesia yang terdiri dari ratusan suku, 17 ribu lebih pulau, dan hampir 300 juta penduduk, ini bisa terus menyatu di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang menyatukan apa? Kita patut memberi apresiasi kecerdasan dan visi para pendiri bangsa kita yang sejak awal merintis Republik ini, memikirkan dasar negara yang kemudian kita kenal, Pancasila. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, kita di sini akan meninjau Pancasila dalam perspektif Titikba, terutama Pancasila yang dilahirkan pada 1 Juni 1945. Jadi pertanyaan yang akan kita coba kupas, dan ini tidak akan terjawab dalam diskus ini, tapi pertanyaan ini semoga menjadi semakin jelas, adalah berkaitkan tentang pesanet titik B, pesanet titik B, Soekarno, jadi kita bisa judul ini pertanyaan di sini, sunah Soekarno, Bung Karno, pesanet titik B, dan ini kalau ini pernyataan, tapi sebenarnya bukan pernyataan yang kita tekankan di sini, justru di sini adalah benarkah, mungkinkah, kita di sini, mungkinkah, ini tema kita pada kesempatan ini, ini pertanyaan yang mungkin sahabat baru dengar pada kesempatan kali ini, dan ini cukup mengelitik, karena berkaitan dengan titik B, ini banyak misterinya, banyak misterinya, jadi sesuatu yang disebut di mana-mana, tapi tidak jelas, jadi samar, tapi kok mutawatir, jadi kalau sahabat ke pesantren, kemudian mengatakan titik B, itu sesuatu yang sedemikian banyak orang itu pernah mendengar itu, terutama di masyarakat pesantren. Sahabat titik B, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang lalu, kita sempat membahas berkaitan tentang pandangan, Buya Hamka berkaitan dengan titik B, ini cukup menarik, kita sekalian memperjelas berkaitan dengan sanet dan nazep, jadi ada sanet, sanet itu berarti jalur keilmuan, transmisi keilmuan, jadi ada yang namanya sanet, sanet itu misalkan dari, yang kalau dikaitan dengan hati, sebenarnya kan di sini, dari Rasulullah, Rasulullah mengatakan apa, kemudian disampaikan oleh Abu Hurerah, kemudian dan seterusnya, rangkaian ini, rangkaian transmisi pengetahuan, ini disebut sebagai sanet, transmisi pengetahuan, ini yang kita sebut sebagai sanet, jadi transmisi atau pengaliran pengetahuan, ini berkaitan dengan sanet, dan kalau nazep, nazep ini misalkan, kita kemarin, misalkan, Sheikh Abdul Sheikh Amruah, atau Tuan Kukisai, Sheikh Amruah, memiliki anak, Sheikh Abdul Karim, dan kemudian Sheikh Abdul Karim, memiliki anak yang namanya, Abdul Malik, yang kita kenal sebagai, Abdul Malik Karim Amruah, atau Haji Abdul Malik Karim Amruah, disingkat dengan Hamka, kalau yang di atas itu adalah, transmisi pengetahuan, yang di bawah ini, nazep ini adalah, transmisi genetika, jadi yang atas itu, transmisi pengetahuan, ini transmisi, genetika. Sama, sebenarnya, transmisi pengetahuan, ya juga adalah, transmisi informasi. Cuma informasinya, informasi yang eksternal, informasi yang, terucap, terdengar, ini terutama, kalau sanet itu berkaitan dengan, ucapan, ucapan terdengar, disampaikan, oleh A, melalui A, dan seterusnya sampai ke kita. Ini transmisi pengetahuan, ini juga berkaitan dengan, transformasi informasi, transformasi genetika, ini juga informasi, tapi informasinya, adalah informasi yang, tersimpan di dalam, Kalau ini informasi yang tersimpan, di dalam, catatannya itu, catatan namanya, ekstrasomatis, catatan di dalam, di luar tubuh. ekstrasomatis, kalau ini genetika, ini catatan, intrasomatis, jadi catatan di dalam tubuh. Kalau ini catatan di luar tubuh, ini catatan di, dalam tubuh, intrasomatis. jadi sama-sama, pengalihan, pengetahuan. Sahabat titik, dimanapun Anda berada, tapi yang perlu kita cermati di sini, yang hendak kita sampaikan ini, berbeda dengan pengalihan genetika, pengalihan genetika, ini, kalau genetika di sini, misalkan di sini, gen Sheikh Amruwah ini 100%, maka, Sheikh Abdul Karim, ini berarti setengah, dari gen Sheikh Amruwah, ini misalkan A di sini, ini B, jadi ini setengah dari, genetika yang dimiliki oleh Sheikh Amruwah, jadi, B ini setengah A. Dan, Buya Hamka, ini mewarisi setengah dari, gennya, Sheikh Abdul Karim, ini C, berarti di sini, C ini adalah, setengah dari B, sementara itu, B ini setengah dari A. Maka, Buya Hamka ini, mewarisi, gen, seperempat, gen yang dimiliki oleh, Sheikh Abdul Karim Amruwah, ini, kepastiannya, kepastian, matematis, kepastian matematis, bahwa, Sheikh, Amruwah, atau, Tuan Kuk Desai ini, mewariskan, seperempat, gennya, catatan genetiknya, kepada, Buya Hamka, ini, ketepatannya adalah, ketepatan, matematis, tapi beda dengan, sanet, beda dengan sanet, jadi ini seringkali, seringkali ini, Nazab juga, kalau seorang yang kemudian, yang bertanggung jawab, orang tua yang bertanggung jawab, orang tua itu, orang tua akan mengajari anaknya, anaknya mengajari anaknya lagi, maka, jalur Nazab, ini seringkali juga adalah, menjadi sanet, bukan hanya transmisi, genetika, tapi juga transmisi, pengetahuan, tapi berbeda dengan, dengan transmisi, genetika, yang di luar, di luar, pemikiran kita, di luar kendali kita, kalau transmisi sanet itu, tidak, sepasti, transmisi genetika, ada yang menarik, kalau kita tahu, Syekh Amruwah ini, kita lihat di sini, Syekh Amruwah ini, adalah, Mursid, Torekot Naksabandiyah, jadi Mursid, atau pemimpin spiritual, dari, Torekot Naksabandiyah, Torekot Naksabandiyah, Torekot Naksabandiyah, Torekot Naksabandiyah, adapun, anaknya, Haji Abdul Karim, atau yang lebih dikenal dengan Haji Rasul, ini, justru pahamnya itu, bertentangan, dengan paham dari bapaknya, Haji Rasul ini, dianggap sebagai, tokoh wahabi, walaupun wahabi yang intelekt, wahabi intelekt, yang pendekatannya bukan pendekatan fisik, ini, tokoh wahabi di Indonesia, dan kita tahu kemudian, Buya Hamka sendiri, berkaitan dengan, hal berkaitan dengan tasawuf, di sini, ini, mungkin memadukan dua-duanya, jadi kakeknya dan bapaknya, kemudian, membuat buku yang namanya, tasawuf modern, terkaitan dengan ilmu, jadi ilmu ketika ditransmisikan, ini tidak sama lagi, ini berkaitan dengan ilmu, dan ini yang luar biasa di dalam tradisi Islam, ini adalah transmisi ucapan yang sama persis, ucapan yang sama persis, dan dilakukan oleh banyak orang, ini yang hanya di, ada dalam Al-Quran, Al-Quran itu sandarnya itu benar-benar sama persis, dan melalui jalur yang banyak, jadi ini berkaitan dengan Al-Quran, di hadis, ini levelnya jauh di bawah Al-Quran, jadi di dalam hadis itu, sangat sedikit sekali, hadis yang mencapai derajat mutawatir, sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi ini supaya kita lebih luas, ketika kita memahami sanat, kita memahami nasab, jadi belum tentu, kemudian memiliki guru A, maka pandangannya adalah A, kita di dunia Islam, kita mengenal, jadi contoh yang populer, berkaitan dengan guru, itu misalkan Hasan Al-Basri, ini memiliki guru murid, yang namanya Wasil bin Atta, ini berbeda pandangan, kita tahu Wasil bin Atta ini, yang kemudian dikenal sebagai pendiri dari Muqtazila, yang tadi di sini, pendiriannya berbeda dengan gurunya Al-Hasan Al-Basri, sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, cuma kita juga harus hati-hati dengan berkaitan dengan berbeda, berbeda di sini, berbeda hanya dalam hal yang berbeda, di hal yang lain, seperti menghadap iblat dalam sholat, sholatnya lima waktu, yaitu sama, jadi berbeda itu di dalam hal yang berbeda, jadi misalkan ini juga terkaitan dengan Sheikh Amruwah, Sheikh Muhammad Amruwah atau Tuan Ku' kisah ini, dengan anaknya, ini lebih banyak kesamaannya, sama-sama muslimnya, dan antara juga Abdul Karim Amruwah dan Abdul Malik Amruwah, ini pun banyak kesamaannya, walaupun ini yang mungkin ada juga yang sudah terlalu jauh perbedaannya, misalkan di sini, salah satu putra dari Haji Abdul Karim Amruwah, ini ada yang menjadi pendeta, jadi saudara dari Buya Hamka, ini ada yang menjadi pendeta, ini ada yang menjadi pendeta, ini walaupun memiliki jalur nasab yang sama dengan Buya Hamka, satunya menjadi ketua MUI, pertama, satunya menjadi pendeta di Amerika Serikat, namanya Willy Amrul. jadi itu yang memiliki nasab yang sama, guru yang sama pun bisa berbeda. Kita kembali lagi tadi di Khasa Al-Basri, ini memiliki murid yang kemudian muridnya itu mengasingkan diri dari gurunya, mendirikan pemikiran baru, pemikiran Muqtazila. ada lagi kita tahu pada di Al-Sunnah Wal-Jamaah, kita tahu yang namanya Al-Jubai. Al-Jubai. Al-Jubai ini adalah tokoh Muqtazila. Tokoh Muqtazila dan ayah tiri dari Syekh Abdul Hassan Al-As'ari. yang kita tahu ini berbeda. Satunya ini Muqtazila, Al-Jubai ini, Ahlu Sunnah Wal-Jamaah, atau kita kenal di sini sebagai pendiri paham As'ari. untuk Abul Hassan Al-As'ari. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ini sedikit berkaitan dengan masalah sanat dan nasab yang kita sering dengar, jadi transmisi pengetahuan, transmisi informasi melalui catatan di luar tubuh kita, maupun transmisi informasi melalui di dalam tubuh kita, transgenetik atau nasab, itu tidak mengalirkan pengetahuan 100% tepat seperti aslinya. Pengecualian hanya satu, yaitu Al-Quran. Ini yang sanatnya itu mutawatir, dan boleh dikatakan di sini kita menganggap presisi 100%. Ini berkaitan tentang Al-Quran. Apa hubungannya dengan tema kita kali ini? Tema kita kali ini berkaitan dengan jejak titik ber di Indonesia, dan khususnya nanti diperkaitan dengan Bung Karno. Ini di benar publik, titik ber itu muncul di Indonesia, ini melalui dua simbol, titik ber di Nusantara, ini membuat bekas pada dua simbol yang sangat populer di Indonesia. Yang pertama adalah wayang. Wayang ini adalah detail operasional titik ber yang dibawakan oleh Tanjang Sunan Kalijaga. Bagaimana kita tahu? Kita tahu ketika Sunan Kalijaga, yang waktu itu belum menjadi anggota di Songo, masih seorang berendal yang budiman, di perampok yang budiman namanya Lokajaya, itu bertobat dan mau berguru kepada Sunan Bonang. Kata Sunan Bonang, kamu mau berguru ilmu Allah, padahal ilmu Allah itu sangat luas. Kamu sombong sekali mau belajar ilmunya Allah. Sunan Kalijaga dengan sangat diplomatis, mengatakan tidak sebanyak itu yang saya tuntut. Saya hanya perlu satu titik, titik B. Jadi kemudian Sunan Kalijaga berusaha menuntut belajar ilmu titik B kepada Sunan Bonang. Ini cecak yang pertama adalah wayang. Ini dibawa oleh Sunan Kalijaga. Ini sekitar tahun 1500-1600-an, Sunan Kalijaga. Kita tahu wayang sampai sekarang masih hidup, walaupun tidak seramai dahulu, tapi titik Bnya sepertinya terupakan. Jadi wayangnya, yang sampulnya, yang kelihatan, titik Bnya terupakan. Padahal kita bisa mengatakan bahwa wayang disampaikan oleh Sunan Kalijaga itu adalah filosofi dari titik B untuk memperkenalkan gagasan titik B. Yang kedua, titik B itu muncul di permukaan lagi dengan batik. Kita tahu yang namanya kain bercorak, kain yang digember dengan pohon-pohonan, dengan binatang, itu sudah ada sejak zaman dulu. Tapi kemudian oleh seorang saudagar, pengusaha pedagang kain dari lawayan Solo, yaitu Haji Saman Hudi, itu diberi nama batik. Batik ini asal katanya dari Mba Titik. titik B. Ini oleh Haji Saman Hudi, pendiri Sarekat Dagang Islam, pendiri SDI, Haji Saman Hudi. Ini lahir tahun 1868. Beliau panjang umur. bisa menyaksikan kemerdekaan Indonesia dan meninggal tahun 1956. Ini pendiri SDI, Sarekat Dagang Islam. Haji Saman Hudi, ini sebegitu ketolnya, ini memperkenalkan filosofi titik B dalam batik. Dan Haji Saman Hudi itu memiliki tokoh kepercayaan yang namanya Hos Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto Haji, Umar Syed Cokro Aminoto. Atas saran Hos Cokro Aminoto, SDI ini diperluas supaya tidak hanya berdekaan Islam, maka menjadi syarekat Islam. Dan Hos Cokro Aminoto ini kemudian yang menggantikan Haji Saman Hudi, dia kepercayaannya, kemudian menggantikan, menggantikan posisi ketua umum dari Haji Saman Hudi. Ini SDI. Hos Cokro Aminoto, ini lebih muda dari Saman Hudi. Tapi tidak terlalu lebih muda, ini hanya bersendisi 14 tahun. 14 tahun lebih muda daripada Haji Saman Hudi. Tapi umurnya jauh lebih pendek, meninggal sebelum Indonesia merdeka, sebut 134. Hos Cokro Aminoto ini memiliki kos-kosan di Surabaya. Jadi pekerjaan utamanya sebagai ketua syarekat Islam. Dan kita tahu di sana yang berguru, dan jadi muridnya Hos Cokro Aminoto itu banyak tokoh besar seperti Kartosuwiryo, yang kemudian menjadi pemimpin pemberontak DITII. dan ada yang namanya Musa Alimin. Ini bergubung terit PKI. Dan tokoh yang tidak kita bahas di sini adalah Husno alias Soekarno. Ini yang kemudian menggirikan Partai Nasional Indonesia. Dan ini yang pencetus titik B. pencetus Pancasila pada satu dunia. Sahabat titik B, dimanapun Anda berada, sekali lagi ini cerita titik B ini terpotong. Kita di sejarah ini, ini Gaji Saman Hudi ini mendapatkan titik B dari mana? Ini tidak tahu. Dan apakah titik B ini tersampaikan ke Cokro Aminoto? Apakah tersampaikan juga ke dari Cokro Aminoto, tersampaikan ke Kartosuwiryo? Apakah tersampaikan ke Muso? Apakah tersampaikan ke Soekarno? Kita tidak tahu. Padahal kita tahu Batik itu kita kenal sampai sekarang, tetapi titik Bnya menghilang. Sahabat, bagi yang penasaran tentang hubungan titik B dengan Batik, mungkin berpikir saya mengada-ngada ini bisa-bisa membaca buku Api Islam. Karya sejarawan Profesor Ahmad Mansur Surya Negara. Ini ada bercerita tentang kaitan Batik dan titik B. Sahabat titik B, dimanapun Anda berada, jadi kita memiliki dua kebudayaan yang khas Indonesia yang dibangga-banggakan, yaitu yang pertama wayang. Ini sekarang menjadi logo halal. logo halal berbentuk wayang. Dan ini yang ditonton, yang ditonton, tontonan kita, wayang. Dan wayang ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Termasuk ketika Bung Karno merumuskan Pancasila, ini karena Bung Karno menghubung-hubungkan secara simbol. Rukun Islam ada lima. Indera kita ada lima, ada panca indera. kemudian tokoh pewayangan di Mahabharata ada yang namanya Pandawa. Maka dasar negara kita disebut saja sebagai Pancasila. Kita sebut sebagai Pancasila. Dirumuskan dalam satu kata Pancasila. yang disampaikan oleh Bung Karno. Bung Karno mengatakan Pancasila. Cuma ruta Pancasila berbeda dengan yang ada sekarang. Berikutnya yang menjadi budaya di bagian kita adalah Batik. Ini ada hari Batik. Bulan Oktober tanggal 2 kalau tidak salah. tapi filosofi di Balik Titikba ini terlupakan. Batik yang kita pakai tapi Titikba apakah menjadi semangat dari si pemakainya. Sampai Titikba dimanapun Anda berada ini yang perlu ditekankan karena sesuatu yang yang gangkal itu memang lebih mudah lebih mudah disampaikan lebih mudah dipertahankan dari generasi ke generasi tapi berkaitan dengan filosofi ini menutup kerja yang lebih tekun kerja yang lebih besar. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2022 mudah-mudahan kita bisa berpancasila bukan hanya mengucapkan kanta Pancasila tapi benar-benar diri kita berusaha mengayati Pancasila dalam perilaku kita sehari demikian mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pancasila